Seorang wanita bernama Alina Kabaeva disebut-sebut memiliki hubungan asmara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dasar-dasar hubungan spesial ini kemudian dibantah oleh Putin. Namun muncul seruan Alina Kabaeva juga dicatuhi sanksi seperti sanksi yang diberikan kepada dua putri Putin. Pada tahun 1983 Putin diketahui menikah dengan Luitmila al-Herednaya dan dikaruniai dua putri yakni Maria dan Yekaterina. Namun pada tahun 2013 Putin dan Luitmila mengumumkan perceraian mereka setelah membina hubungan rumah tangga selama 30 tahun. Dasar-dasar hubungan Putin dengan Alina muncul pertama pada 2008 silam. Dalam sebuah surat kabar disebutkan Putin meninggalkan Luitmila dan menjalin hubungan dengan Kabaeva. Namun setelahnya perusahaan penerbit surat kabar tersebut ditutup. Mengenai Kabaeva yang juga ikut disanksi oleh Barat akibat invasi Rusia ke Ukraina, hal ini dijelaskan oleh Georgi Alburov. Alburov yang bekerja untuk pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara Alexei Navalny menjelaskan Kabaeva harus dicatuhi sanksi. Pasalnya Kabaeva menerima manfaat dari korupsi yang dilakukan oleh Putin. Misalnya seperti saudara Kabaeva yang mendapatkan apartemen dan rumah dari uang korupsi Putin. Meski hubungannya dengan Putin masih penuh misteri, namun banyak yang melaporkan detail kehidupan keduanya secara luas. Lantas siapakah sosok Alina Kabaeva ini? Kabaeva diketahui adalah satu di antara pesenam ritmik paling terhormat dalam sejarah Rusia. Yang pernah memenangkan dua medali emas dalam Olimpia dan musim panas 2004 di Atena Yunani. Yang juga pernah menerima 14 medali kejuaraan dunia dan 21 medali kejuaraan Eropa. Setelah menjadi pesenam, Kabaeva terjun ke dunia politik dan bekerja sebagai anggota Partai Rusia Bersatu Putin di negara bagian Duma. Pada 2014, Kabaeva mengundurkan diri dari Duma dan menduduki jabatan Ketua Dewan Direksi di National Media Group Kangolomerat Media di Rusia. Namun Alburov mengklaim Kabaeva dipecat dari grup media nasional tersebut selesai profilnya dihapus dari situs perusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!